WANG SPIRIT, WANG DAMA, PATRIA POSTICAYA Spontan Asik Ya, atur aja sih Oke, nah sebenarnya terlihat juga udah Kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa Karena kan tadi udah sama kayak episode 1 ya Kita switch ya Bener Nah, kita kan ngobrol dengan ketua umum Dari? Dari PATRIA Yaitu Terawada Indonesia Nah yaitu Ko Michael Kirana Insinyur Michael Kirana ST ST udah Bener dong ST Bener Waduh, manis dong ST Masuk Ya, ada nyanyi aja Kita mau nanya kabar tapi udah kita tanya dari tadi ya Ya gak apa-apa formalitasnya Gimana kabar Ko Michael? Luar biasa Horas Patria One Spirit, One Dowa Jadi kita bahas apa? Sama Ko Michael nih? Tentang Kita mau nanya-nanya Apa nih? Diskusi kita Awal Karena Ko Michael kan sebagai ketua nih Betul Ketua umum Pengen membahas awal-awal nih Ko Tentang pengalaman Koko dalam berorganisasi Kayak Awal Awal mula Koko Berorganisasi itu dari kapan? Kalau ditanya dari kapan itu sudah dari zaman sekolah ya Jadi sebesar Tapi kalau mau lebih jauh lagi Sesungguhnya kita semua itu sudah berorganisasi sejak lahir Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena pemahaman arti organisasi itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang punya tujuan yang sama Oke Contoh Kenapa di keluarga kita sudah yang pertama Kita ada papa, ada mama, ada mama, ada yang berperan sebagai kakak, ada yang berperan sebagai adik untuk keharmonisan berkeluarga Itu sebetulnya juga organisasi Berarti kita juga sama ya dari awal udah berorganisasi Ini mohon maaf ya Sobat Potbet Aku kayak langsung mikir Kalau ngomonginnya contohnya keluarga itu organisasi Kayaknya gak ada wakil ketuanya deh Kayaknya ketuanya dua-duanya Ketuanya dua-duanya Ketuanya ibu Oh gitu Oh gitu Masing-masing keluarga beda ya Ya Organisasinya berbeda ya Bisa semuanya ketua Bisa Bisa Lain-lain Kalau yang organisasi formilnya saya pertama kali itu di SMP Ikut English Club Club Bahasa Inggris dan juga Club Matematika Kemudian waktu itu memang suka ikut lomba-lomba berbahasa Inggris maupun lomba Matematika Olimpiade Jadi ada satu klub di sekolah di situ mulai mengkoordinir beberapa teman-teman Ada yang kebetulan saya dipercaya jadi ketua klubnya Untuk ajak teman-teman Tujuannya sama yang tadi pengertian organisasi berkumpul dengan tujuan yang sama yaitu belajar Matematika bareng Ya dari awal sesederhana itu pun juga di organisasi Mungkin teman-teman seperti di ketua kelas dan lain-lain juga pernah itu di SMP Jadi dari SMP begitu Bro Billy Bro Sebenernya karena Ko Michael ini sama kita lumayan jauh ya gap umurnya ya Tapi kita nggak usah sebutin gitu Karena Ko Michael lebih senior dari kita itu banyak pengalaman yang jauh Udah Ko Michael ambil duluan dibandingkan kita Terus juga Ko Michael udah dibilang tuh kalau dia dari SMP udah mulai aktif di klub-klub apa segala macem Sekolah bahkan sampai jadi wakil ketuanya Dan itu lebih duluan daripada kita tuh mungkin ya Karena kita juga SMP masih ya bermain-main ya Sekolah bermain-main tapi Ko Michael ini tampak seperti anak yang sudah rajin udah jadi ketua ke leadership lalu klubnya adalah Inggris Klub dimana belajar Matematik dan Bahasa Inggris kan Gak bisa Bahasa Inggris Jadi kayak udah pintar pandai sejak dini Oke mantep Brandingnya udah ada dari Iya bener Dan akhirnya masuk ke Patria gitu ya Awal masuk Patria itu tahun berapa Ko? Oh mungkin Nambahin sedikit ya Nanti sudah di akat sama Billy kan agak nggak lengkap kalau nggak disempurnakan Oh iya iya SMB itu juga saya akselerasi jadi 2 tahun Oke Tambahan aja Nah terus kalau di Patria sendiri saya mulai itu 2007 2007 mulai mengenal itu pada saat ada Lomba Dhammapada di Wihara Oke Yang diadakan oleh Patria Bali waktu itu Porda Mempersiapkan kontinen yang akan untuk berlomba di ajang tingkat nasional, porsoni nasional di Surabaya Oke Nah waktu itu saya baru-baru kenal Wihara terus diajak untuk ikut Lomba Dhammapada Juara 2 Wihara saya Dari 2 peserta Langsung berprestasi ya? Dari 2 peserta Oh iya dari 2 sih Dari 2 Gak apa-apa Oke Oke Jadi Wihara saya itu kebetulan Wihara yang bukan induk waktu itu nih Wihara itu bukan yang banyak pemudanya waktu itu Jadi hanya beberapa kita ikut juara 2 dari 2 Nah kebetulan yang akan berangkat juara satunya itu berhalangan Oh Jadi rezeki anak soleh jadi runner-up Karma baik Iya karma baik Daripada seleksi ulang ini yang juara 2 nya Iya ada ada Saya jadinya waktu itu dari tim yang juara 1 Prianya yang gak bisa Wanitanya memang sudah senior ini memang sering ikut Lomba Dhammapada itu Jadi memang sudah sangat bagus gitu Cetini sama Cetian waktu itu Nah saya sebagai pemain pengganti Terangkatlah ke Surabaya Baru-baru kenal patria di Bali Gak tahu kegiatannya apa Tapi ikut porseni nasional di Surabaya Wah ternyata Patria itu ada di seluruh Indonesia Waktu itu acaranya di Kenjeran Porseni ke 3 kalau tidak kalah Tentu kalah ya Saya ikut lomba Dhammapada Sudah mencoba Ya jadi pertama itu Kemudian juga berlomba dengan teman-teman kontingen yang lain Di sana sangat terasa ternyata Pemuda Terawada Indonesia ini ada di berbagai daerah Termasuk Kalimantan Sumatera, Jawa maupun Bali, Lombok dan Sulawesi Itu ada waktu itu Belum sebanyak sekarang ya Tapi itu aja sudah membuat kami sangat terkejut gitu Ya melihat oh ternyata kita Buddhis yang selama ini Di sekolah kalau di kelas waktu itu saya bahkan cuman Sangat minoritas Paling satu kelas bertiga puluh Karena saya sekolah di sekolah negeri SMP Negeri 1 Denpasar dan SMA Negeri 1 Denpasar Itu beragama Buddha itu minoritas Minoritas sekali kita begitu ketemu teman-teman berbagai daerah Wah ternyata kita ini juga punya banyak kawan di luar sana yang sesama Buddhis Ya itu yang awal sehingga bisa lanjut deh Lanjut bergabung di pekerjaan Ya itu kegiatan-kegiatan yang berikutnya Kalau kamu mungkin pernah pengalaman kamu juga bergabung dengan patria gitu Kalau diri gimana pertama Kok bisa terjebak atau terjerumus Kalau aku juga kurang lebih sama kayak kokol Maksudnya kayak dari SMP SMP iya jadi sekolah kelas Terus ada ikut OSIS Tapi punya jabatan itu pas SMA jadi waktu yang ikut OSIS Cuman sebenernya nggak yang melatih aku yang gimana-gimana Karena OSIS nya dulu jaman SMA kena covid Jadi kayak kegiatan online gitu Dan minim lah Lalu pas Nah di SMA itu karena online Patria ada bikin kegiatan online DIVA itu Dharma Virtual Angusador Nah itu jadinya terjerumusnya disitu Sampai akhirnya Habis dari DIVA Ada PATRA Lalu langsung masuk Di anggota DPC PATRIA sama Linda PATRA itu apa PATRA? PATRA itu PATRA itu buat sobat potpet yang nggak tahu nih PATRA itu PATRIA trainee Jadi kayak dia magang dulu kok Jadi pintar sebenernya si DPC PATRIA ini Jadi dia bikin DIVA dulu nih Kenalin kan Terus di approach di iniin Oh masuk nih PATRA PATRA itu training magang Tapi kita lakuin jobdesk Sama kayak jadi anggota Sama kayak jadi pengurus Nah baru tuh ya saya lanjut gitu Dibuang nyaman dulu ya Dibuang nyaman Dan akhirnya sekarang istilahnya Masih PATRIA sama Linda Cuma juga jadi bagian dari DPP PATRIA Bagaian tim sus Bidang empat Nah kalau aku juga sama Sebelas-dubelas Karena perjalanan karir kita Di PATRIA sama Mau tahu lebih detail di episode sebelumnya Sebelumnya ada tuh Perjalanan dari TK ya Marketing Jadi kita tidak mengulang ya Tapi selama masa perjalanan kan pasti ada Gejolak-gejolak lah ya Pak Kok-kok dari 2007 sampai sekarang 2024 berarti sekitar berapa tahun? 17 tahun 17 tahun Udah sweet 17 ya Sweet 17 Sweet 17 Ya lagi Dari Bali ya berarti awalnya ya Pak Ya Bali Dari Bali terus Ke Jakarta atau langsung gimana? Saya ke Jakarta itu 2015 Kita kerja baru ikut PATRIA lagi di Jakarta Itu 2018 Masuk ke pengurusan diminta oleh Ko Teddy Wijaya waktu itu ketua umum Di DPP PATRIA sebagai bidang organisasi Ah oke baru dari situ lanjut-lanjut-lanjut Sampai sekarang jadi ketua umum terpilih gitu ya Pasti itu ada gejolak turun naiknya Dan apalagi sekarang jadi ketua umum itu Ngurusnya ketua umum seluruh Indonesia nih Yang ngurusnya DPD aja Kita punya berapa banyak cabang DPC punya berapa banyak cabang Dan bahkan kita udah punya DPAC-DPAC Yang total-totalnya juga ratusan gitu ya Mengelola itu kan pasti Bukan sesuatu yang mudah gitu ya Nah bagaimana kok kok bisa mengontrol seluruh tim Di Indonesia ini gitu kok? Sebetulnya bukan mengontrol ya Jadi kita ini kan berorganisasi itu Belajar untuk bekerja sama Belajar kerja sama tim Itu baik di tingkat yang dekat Mungkin temen-temen di kampus Pada saat kuliah pekerja kelompok sampai di tingkat yang lebih besar Nah dengan organisasi ini kita belajar mengenal Berbagai macam karakter temen-temen Jadi tentu kita Antara saya, Bobili, Bro Sindra maupun Sobat Potpet itu Punya preferensi dan cara berpikir yang berbeda-beda Di dalam organisasi itu kita Tertantang Apalagi di patria itu organisasi sosial Kita semua bekerja Ataupun berkarya itu Atas menggunakan hati ya Jadi kita bekerja sosial Juga keagamaan Untuk menjaga Buddha Dharma itu Setara Jadi walaupun mungkin ada struktur organisasi Maupun ada tugas dan tanggung jawab di suatu kemanitiaan Tapi pada prinsipnya Kegiatan itu adalah kegiatan yang bersama Baik itu di bidang apapun itu Masing-masing punya tanggung jawab yang sebetulnya sama besarnya Nah yang paling sering jadi persoalan adalah Pada saat kau sedang berkegiatan Ataupun lagi ada event Atau lagi kegiatan bersama Itu emosi dalam mengendalikannya itu juga Satu butuh latihan yang luar biasa Karena mungkin teman kita sedang emosi Kita sedang emosi Ada satu hal kesalahan ataupun kelalaiannya kecil Itu bisa menjadi persoalan besar Kalau sudah terbawa emosi Ya seperti itu Kalau yang sering terjadi Itu kalau sudah terbawa emosi Apapun bisa jadi masalah Pada saat lagi berkegiatan Kalau sudah bisa mengendalikan emosi Apapun persoalannya Karena kita tidak bisa menghindari masalah ya Masalah itu selalu akan datang Apalagi dengan skala organisasi yang sangat besar Berbagai macam variasi juga Karakter orang yang juga makin banyak Culture, budaya dan lainnya Tentu kita juga potensi emosi itu juga tinggi Tapi kita bagaimana Disitulah kita belajar dan berlatih Benar setuju sama Kalau Michael Kalau ini pernah emosi Enggak waktu di Sebagai wakil ketua OSIS Atau di KMB Atau lagi kumpul-kumpul dengan teman Bagaimana teman-teman kalau Lagi emosi mungkin Udah pasti ya Ya teman-teman Kayaknya wajar gak sih sekarang ini Ada aja perdebatan atau perselisihan di organisasi kok Tapi maksudnya Kalau ditanya secara pribadi Kayak pernah gak sih emosi Mungkin lebih ke sejauh ini Kayak kesel karena mungkin Karena lagi capek atau gimana Karena kegiatan organisasi Cuma kan kita gak sampai berantem Lempar bangku Lempar meja Pukul-pukul meja Lempar lembing Lompat jauh Nah itu baru boleh ya teman-teman Yang terakhir olahraga Iya bener ya Cuma kalo yang Lempar lempar bareng Itu too much Bahkan Yang paling disayangkan itu Karena tadi sih Kokolo bilang kan organisasi itu Tentang bekerja sama Tapi ya sayang banget Kalau misalnya kita jadinya slack Apalagi masalahnya kecil gitu sebenernya Tapi kalo pengalaman pribadi Sejauh ini belum pernah yang berantem Kalau perselisihan ya pasti ada Karena otaknya kan gak cuma satu kepala Kepala-kepala yang lain Perselisihan beda pendapat pasti ada Tapi ya itu Uniknya berorganisasi adalah Bisa menyatukan semua Bagaimana kita Di jalan tengah Dan bisa jalan baru Luar biasa Ketua KMB Pramulita LSB Nah itu pengalaman organisasi Sekarang juga kita Bagian dari KMB Pramulita LSB Luar biasa Ya kita masih muda ya Harus explore ya Iya Betul Dan di dalam Dhamma Juga di dalam Dhamma Wibangga Suta Itu ada satu Tips ya Dari Guru Agung Buddha Juga tentang Samwara Atau pengendalian diri Bagaimana kita bisa Mengendalikan emosi Itu ada 5 cara Yang pertama adalah Sila Samwara Dengan Menjaga moralitas Ya kita sama-sama tahu ya Teman-teman Pancasila Buddhis itu Kita perlu Jadikan pedoman Bagaimana walaupun Dalam kondisi emosi Tidak sependapat Mungkin bertentangan Jangan sampai Melanggar Kelima sila Baik menyakiti Mengambil yang Tidak diinginkan Dan seterusnya itu Tetap dijaga Walaupun Ada konflik Yang kedua juga Kita butuh meningkatkan Sati Atau perhatian Ya Sati Samwara Bagaimana dengan Melatih Mindfulness Melatih Awareness itu sendiri Kita bisa Lebih punya kontrol Terhadap Diri kita Ya jadi ada Yang kedua Ada Sati Yang ketiga Kanti Latihan Kesabaran Sehingga sering kita Mendengar ya Bahwa Kanti adalah Latihan Yang paling Tinggi ya Paramang Tapu Titikang Itu yang sering kita Dengar juga dalam Pada saat Perayaan Apa? Menggala Suta Bukan Perayaan Perayaan apa? Kanti Paramang Tapu Titikang Ada di Owada Patimoka Ah Magha Puja Magha Puja Magha Puja Ya iya Nah Nanti Kemudian yang keempat Itu Widya Ya khususnya Kita yang Anak Muda ya Jadi dengan semangat Itu juga pengandalian diri Karena pengandalian diri Di dalam Dhamma Itu adalah bersifat aktif Bukan pasti pengandalian diri itu Bukan berarti kita Tidak melakukan apa-apa Justru kita berupaya Daya upaya yang benar Aktif Dan yang kelima adalah Nyana Samwara Atau punya pandangan yang benar Nah ini penting sekali Dari Sila Samwara Kemudian adalah Sati Samwara Kanti Samwara Kemudian Wirya Samwara Dan juga Nyana Samwara Nah ini yang Bisa kita Gunakan Atau kita latih Untuk mengendalikan diri Di dalam berbagai situasi Atau kejolak Baik itu di pekerjaan Di organisasi Bahkan mungkin Hubungan ya Percintaan Itu kan juga Pasti ada persoalan Jadi Samwara Kalau boleh tahu Paling marahnya Kalau Billy atau Sindra Seperti apa sih Saya penasaran Kalau emosi kan Saya jarang marah Tapi Tapi Kalau lagi emosi Setiap orang kan Beda-beda Lampiaskannya Kesel terus Kayak akhir-akhir ini Sekarang Kadang Kalau kesel karena capek Atau penuh pikirannya Itu kadang Kayak Pengen Ini jangan ditiru ya guys Jangan ditiru ya Sobat potpet Kayak pengen Rasanya tuh pengen Judut-judutin Kepalat ke Bangku Apapun itu Bangku, meja Binting Tahu nih bangku Iya ke dinding gitu kok Malah lebih ke Menukai diri Nah iya Makanya tuh gak boleh guys Cuma Air airnya rasanya Bot potpet Jangan ditiru Jangan ditiru Jelaxnya saya Kalau aku juga jarang marah Sebenernya kalau marah pun Kalau di organisasi Masalahnya ya Kalau kita marah Atau kita Beremosi Di tegangan tinggi Jadinya Jadinya Gak Makin Tidak Terselesaikan Semuanya Jadi mending Diredam dulu Diselesaikan Baru ntar emosinya Bebas lah terakhir Nah itu sindra guys Oleh skill dikit Bebas terakhir itu apa itu? Itu bagian yang disensornya Bebas terakhir ya Maksudnya Biasanya Setelah Setelah mungkin ada permasalahan Terus Kita menyelesaikan masalahnya itu Dulu Bahkan Di akhir Gak ada emosi itu lagi Juga bisa hilang Ataupun Kalau kita Masih ada emosi itu Kita bisa melampiaskannya Ya ke lain Mungkin Kalau Dengar-dengar cerita yang lain Pas sedang emosi Atau sedang Overthinking lah ya Bahasa anak sekarang Itu Bisa Nulis Atau apa yang Kelukesannya itu Justru dituangkan Jangan sampai dipendam Dan Balik lagi menyakiti diri sendiri Ya Gitu Tapi spil dikit dong Si Indra kalau emosi gimana Kalau dari pengawatan saya Sebagai partner dia Bener sih Dari yang dia omongin Dia tuh kayak lebih Diem Tapi Untuk meredamkan kan Gak yang marah-marah Tapi pengendalian diri ya Tapi pentauannya kelihatan Walaupun mukanya agak Ya Tapi kan tidak Diekspresikan dengan Merugikan pihak luar Apa Pengendalian diri Jujur namanya emosi Itu sebenarnya merugikan ya Ya Walaupun dia gak yang gimana Tapi Kadang ya Kita jadi takut Jadi kayak Ini ada salah apa Tapi ya At least tidak Abusive Dan lain Jangan-jangan salah Ya bener-bener Kalau Koko Coba Aku lebih pengen nanya Ini mungkin personal ya Kalau kayak Kan Ngurus organisasi Mungkin berat Nah Koko ada gak sih Tips kayak Koko selain yang 4 Samuara itu Maksudnya Koko pribadi 5 Oh 5 5 5 Samuara Oke kita coba ulangin ya Sobat Podcast 5 Samuara Kanti Samuara Artinya apa tadi Kanti Sabaran Lalu Sati Samuara Perhatian Mindfulness Mindfulness Lalu ada Nyana Samuara Pandangan Pandangan Benar Terus ada Wirya Samuara Semangat Lagi apa itu Sila Sila Samuara Di kepala aku Kanti lagi Maaf ya Oke Selain 5 Samuara Itu tadi Sebagai tipsnya Dari Koko pribadi Ada gak sih Hal-hal yang mungkin Mencegah Koko Atau menurunkan Mungkin Harus Konsumsi Inilah Harus Beraktifitas Ini Kalau Saya sendiri Sebetulnya Belajar Beruntung ya Beruntung di tahun 2008 Saya ikut Mengenal Dama itu Lebih dalam Saat ikut Pelatihan Pabaja Samanera Di Wihara Mendut Dan beruntung juga Dibimbing langsung Oleh Yang Mulia Bantiesli Panyawarumara Ya Jadi pada saat itu Sebetulnya saya Kalau mungkin Teman-teman Yang kenal saya Atau mungkin Orang yang tahu Saya zaman sekolah Itu Bahkan ada Satu tagline Atau satu Ungkapan Kalau ketemu Michael itu Tidak ada hari Tanpa marah-marah Dulu seperti itu Dulu seperti itu Kok yang marah-marah Atau mereka yang jadi marah Saya Saya itu dulu Sangat emosional Tapi sekarang Tenang banget gitu Gimana itu Nah ini Ya masih ada juga Masih berlatih lah Cuma itu Yang saya sampaikan Beruntung Mengenal Dama Beruntung Mengenal Wihara Sehingga kita bisa Akhirnya Mengenal Belajar Dama dalam Relate Dan itu sangat Membantu bisa dipaktikan Dalam keseharian Itu banyak sekali Mengubah Paradigma Pandangan hidup kita Terhadap Masalah Persoalan Dan lain sebagainya Tentu bertahap ya Bertahap Dari Sejak 2008 Sampai saya Terakhir 2014 Itu juga Sudah menengkatkan Sebetulnya Dari tahun 2008 itu Untuk mengikuti Yang Pembelajar Samanera Intensif 3 bulan Yang mana 3 bulan itu Dengan kurikulum Dari Sangka Terawada Indonesia Dari LPS Satu bulan Belajar Teori Suta Winaya Dan Abidama Bulan kedua Itu praktek Samata Bawana Bulan ketiga Itu praktek Wipasana Bawana Di Damadipa Arama Malang Jadi selama Satu bulan Dan saya dibimbing oleh Yang Mulia Bante Kanti Itu yang paling Terasa Mengubah Atau mungkin Bukan mengubah ya Lebih membuat Saya Melihat bahwa Dama itu Betul-betul sangat dekat Dengan kita Dalam keseharian Apalagi contoh yang tadi Bilik sampaikan Kalau dalam emosi Saya agak mirip dengan Zindra Tapi biasanya Saya lebih ke diem Jadi saya Kontrol Karena Apapun yang kita keluarkan Dalam kondisi emosi Atau marah Itu pasti merusak Kita atau orang lain Jadi Pertama Kontrol dulu Nanti berikut-berikutnya Bisa bertahap Ya Terus ada satu Juga yang Menarik Di dalam Damapada Saya juga sering Diulang-ulang oleh Guru-guru Bagaimana Sama Ganang Takpo Suko Bahwa Kebersamaan Orang yang punya praktek Merupakan Sebab kebahagia Ya Jadi kita kan Semua Di Dunia ini ya Saya rasa Ingin bahagia Ya Saya gak pernah lihat Teman-teman yang Ngucapkan happy birthday Itu dengan Not happy birthday Not happy Pasti happy Setiap apa Ucapan itu selalu Diharapkan Bisa bahagia Nah sebab Kebahagiaan itu Di dalam Damapada Bagaimana Kebersamaan Keutuhan dalam Praktek Jadi kita Berlatih itu Harus dalam Kebersamaan Termasuk menjalani hidup Dengan kebersamaan Keharmonisan Itu justru Membawa kebahagiaan Apapun bentuknya Perselisihan pasti Membawa pada Kemunduran Atau kehancuran Apapun bentuknya Jadi Mari kita Sama-sama mungkin Walaupun diorganisasi Itu adalah salah satu Cara ya Yang paling Efektif Untuk berlatih Karena kalau kita Tidak pernah di Kasih persoalan Tentu kita gak sempat Latihan Suatu saat kita Hadapi persoalan Karena gak punya Bekal Gak punya pengalamannya Bingung bagaimana Mengatasinya Nah dengan teman-teman Sobat potpet Ikut di Wihara masing-masing Di kampus Ataupun di Yang lainnya Belajar berorganisasi Maupun di Patria Di daerah teman-teman Masing-masing Itu belajar kita Untuk Berinteraksi Bahkan Mengendalikan Emosi Itu kira-kira Pengendalian ya Yang harus kita Pelajari Karena itu Buat anak muda Emosi Sering Tidak stabil Sering Tidak stabil Mengenjar itu Kalau anak muda sekarang Life balance Work life balance Harus seimbang Begitu juga Emosi kita teman-teman Bukan hanya Work dan life Tapi juga emosional Kita harus balance Work life Emotion Balance Coat yang luar biasa Coat yang luar biasa Oke Jadi Kita udah sharing tentang Mahalan organisasi Jadi kayak Salah satu hal yang penting dalam Berorganisasi Itu adalah Kontrol emosi Yang tadi sudah kita bahas juga Jadi Ini kata-kata dari koko tadi Oke nih Kayak Perselisian atau permusuhan itu Malah akan menjadi Menimbulkan kemunduran batin Gitu kan Oleh karena itu Baiknya Kita juga tetap Melatih Kayak mengontrol emosi kita Mungkin dari yang koko sebutkan ada Lima Samuara itu Coba kita recall lagi ya Coba Sila Samuara Kanti Samuara Sati Samuara Wiria Samuara Sama Nyana Nyana Samuara Oke Oke Buat Sobat Potpet juga Kalau mau Bisa sharing juga ya Pengalaman teman-teman Dalam Mengontrol emosi Berorganisasi Bener bisa nanti Comment aja di Sesi komentar Gitu Karena pengalaman orang kan Beda-beda ya Ada tips-tips lain Ada tips-tips Atau bahkan Bisa menginspirasi Kita-kita Atau kita semua ini Yang sama-sama Masih melatih emosi Betul Karena tidak ada Kalau di organisasi Ya memang mungkin Ada yang senior Karena masuk duluan Tapi sama-sama Belajar senior Belajar ke junior Junior ya Belajar ke senior Selain banyak Oke Thank you koko Michael Ini kita udah sharing-sharing Thank you juga Sobat Potpet Yang sudah menonton Dan mendengarkan kita Bener Oke See you on the next episode Bye Episode Potpet Podcast Patria Bye-bye Selamat Potpet Thank you komentar Thank you Billy Thank you Sinta Bye 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 Bye